Selamat pagi, Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sekarang saatnya kami hadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi yang kami hadirkan dengan niatan untuk membantu Anda yang ingin berkonsultasi karena mungkin masih ragu dan khawatir dengan situasi ke rumah sakit atau ke klinik karena masih situasi pandemi. Layankan pertanyaan langsung ke Instagram kami. Atau juga melalui line telepon interaktif yang kami buka mulai sekarang 021-5366-0500. Selanjutnya bisa sampaikan ke Instagram, saya sebutkan akunnya atsapaindonesia underscore kompas TV. Nah sekarang bergabung melalui daring dokter spesialis penyakit dalam, dokter Sefa Wicaksono. Dokter Sefa selamat pagi, apa kabar dok? Selamat pagi, Assalamualaikum, Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sambil menunggu line telepon mungkin ada yang menelpon nanti kita bacakan netizen yang sudah menghadirkan pertanyaan lewat Instagram. Yang pertama, Ed Jihan Aulia. Jihan ingin bertanya nih dok, pagi dok, saya berusia 18 tahun, saya mengalami batuk karena kelebihan asam lambung sudah hampir 5 hari terakhir ini. Obat batuk biasa tidak mempan kepada saya. Jadi sejak 2 hari yang lalu saya minum obat penurun asam lambung, Promah. Efeknya di siang hari batuk reda, tapi kalau malam hari tetap sering batuk. Malamnya saya juga muntah yang rasanya asam. Saya yakin itu asam lambung saya. Apakah ini bagus dok? Karena entah mengapa saya merasa lebih baik setelah muntah tersebut. Dokter Sefa silakan. Baik, ya terima kasih. Mbak Jihan ya, mudah-mudahan sebaik ya. Jadi bisa jadi memang batuknya dari asam lambung, tapi tetap selalu harus dipastikan. Karena kemungkinan yang lain itu nanti takutnya terlambat. Nah kalau memang itu dari asam lambung, saran saya kalau malam coba tidurnya setengah duduk. Jadi jangan terlalu flat, jangan terlalu datar, jangan terlentang. Mungkin bantal agak tinggi, mulai dengan 3 bantal, mulai dari punggung ya. Satu, kemudian dada lebih tinggi, pala lebih tinggi gitu. Juga bisa dibantu dengan obat-obatan penekan produksi asam lambung. Jadi bukan seperti promah yang menghilangkan keasaman, tapi menekan asamnya. Jadi seperti ranitidin atau golongan prasol gitu ya. Homoprasol, lansoprasol, rapdeprasol gitu ya. Kemudian mungkin dikombinasi dengan prokinetik. Jangan makan makanan yang asam, kopi, juga yang bergas gitu ya. Termasuk yang merangsang produksi asam lambung seperti mie. Mungkin itu yang dikurangi. Kalau itu nggak baik ya terpaksa kita pertimbangkan nanti untuk endoskopi barangkali. Oke, untuk mengetahui lebih jauh ada apa begitu ya dokter siapa. Oke, Mbak Jihan. Mudah-mudahan didengarkan sarannya dan kemudian ada perbaikan-perbaikan yang signifikan. Lanjut saya ke Ed Avalin. Dok, saya mau tanya. Saya tidak bisa menahan buang air kecil sampai saya sering sekali ngompol dalam kondisi sadar maupun tidak sadar atau tertidur. Dan saya juga sempat mengalami lumpuh di bagian paha kanan-kiri dan lengan kanan-kiri dok. Tidak bisa menopang badan dan saya ada perbedaan kaki dan pantat yang berbeda besarnya. Kanan dengan yang kiri. Bagian kiri lebih kecil. Lebih tepatnya tidak berkembang seperti normal. Mohon penjelasannya dan saran dokter untuk pengobatannya mengenai kondisi saya. Silakan dokter siapa untuk Avalin. Baik, ini Ibu Avalin barangkali ya atau Bapak ya. Baik, jadi kalau kita melihat keadaannya tampaknya ada gangguan persyarafan yang membuat paha kemudian daerah panggul itu bergerak. Juga mungkin di lengan kelihatannya. Jadi pikirkan kemungkinan syaraf tulang belakang, terutama dari leher ke bawah ya. Itu bisa diperiksa MRI namanya. MRI tulang belakang. Mungkin untuk pengantarnya perlu ke dokter syaraf dulu. Untuk setelah itu dilihat lokasinya apa. Apakah ada perlu tindakan termasuk tindakan operasi di situ. Sebaiknya segera ya, karena kalau terlalu lama itu sampai di atas 2 minggu kadang-kadang tidak reversible, tidak bisa kembali sempurna. Oke, begitu ya. Ibu atau Bapak Avalin, segera dokter Sefa bilang untuk segera diperiksakan dengan MRI. Baik, kemudian yang ketiga netizennya yang berikut FPP Lika. Pagi dok, area dagu saya sering terjadi pembengkakan pada tempat yang sama. Dan penyakit ini sudah terjadi dari 3 tahun lalu, sampai sekarang masih suka terulang. Cirinya bengkap dan berisi nanah, serta terjadi peradangan yang membuat gigi bagian depan saya ikut nyeri. Sudah sering minum antibiotik seperti metil prednisolon sesuai dengan resep dokter. Akan tetapi, setelah lama berhenti, kembali lagi terjadi peradangan di area bengkak tersebut. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Kenapa itu dok sering muncul begitu? Dokter Sefa? Baik, jadi sekali lagi tadi bengkaknya didagusi ya? Iya. Nah, kalau lihat bengkak, apalagi kalau keluar nanah atau cairan begitu, itu tampaknya infeksi peradangan di situ. Jadi mesti harus dipertimbangkan adanya sumber tempat kuman masuk. Jadi misalkan dari kera gigi, bisa... Maaf dok, dokter Sefa, itu disebutnya sama Pepe Lika di dagu. Saya kurang jelas apakah di luar atau... Kalau digusi kan di dalam mulut ya? Kalau ini disebutnya hanya di dagu. Itu bisa juga hal yang sama? Baik, kalau di dagu sumbernya bisa banyak. Bisa dari luar, di kulit, tapi memang seringkali tetap dalam mulut. Jadi di antara sekitar mulut, itu perlu dievaluasi dokter gigi dan mulut. Apakah ada lubang gigi, apakah ada karias barangkali, atau ada karang gigi yang menyebabkan sumber gisi, gusinya itu longgar, sehingga itu sumber tempat masuk kuman. Atau barangkali ada gigi yang impaksi. Nah, kalau seperti itu dicari, juga dicari sumber yang lain. Dari paru-paru bisa membawa penyakit juga, dari area THT juga bisa, yang kemudian kumannya bolak-balik ke situ. Atau reaksi autoimun juga bisa di situ. Jadi baiknya kalau timbul lagi, itu saya sarankan dilakukan biopsi ya. Kemudian diambil sampelnya untuk diperiksa, ini kumannya apa, atau jaringannya apa bentuknya. Itu mungkin yang bisa mengarahkan kita untuk supaya tidak berulang, nantinya pengobatnya lebih tepat. Ya, baik. Terima kasih dokter. Nah, terakhir satu netizen lagi kami sempatkan untuk hadir, dari Ed Andre Kusuma 9317, kita sebut Andre saja, yang ingin bertanya, Selamat pagi dok, saya sebelumnya pernah sakit lambung, dan beberapa hari kemudian terasa membaik setelah berobat, dan mengkonsumsi madu kuning herbal. Tapi setelah beberapa hari ke depan, mata saya agak menguning, tapi hanya di bagian mata dan tubuh yang lain tidak ada. Disertai juga dengan rasa nyeri di bagian dada tengah. Ditambah sesekali ada rasa mual, kalau parah bisa sampai muntah. Tapi untuk muntah jarang sekali. Kira-kira apa ini yang sedang saya alami ya dokter? Terima kasih. Dokter Seva? Baik, Pak Andre ya. Jadi, kalau berulang dan kemudian lokasinya mungkin tidak khas, pikirkan bukan mah ya, walaupun mah mungkin saja. Kalau mah itu cendung di sebelah kiri, kalau lebih ke tengah kanan, itu pikirkan kemudian hati, empedu, atau pankreas. Jadi mungkin kita perlu evaluasi dari USG terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan laboratorium seperti bilirubin, SGTS-GPT, kemudian virus hepatitis A, B, C. Hasilnya mungkin kita perlu konsultasikan ke internis atau spesialisasi hepatologi untuk meyakinkan bahwa ini dari mana lokasinya. Takutnya itu ada sumbatan, bisa jadi batu, atau sumbatan dari pankreas, begitu itu harus dipertimbangkan. Ya, kalau lihat gejalanya sih tidak, seperti yang cerita-cerita sekarang lagi rame, risiko ada hepatitis of origin itu ya, mudah-mudian sih tidak, karena gejalanya kelihatannya tidak terlalu berat. Tapi tetap harus di-screening ya, sebab kemungkinan keganasan, batu, atau infeksi masih mungkin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Seva Wicaksono, spesialis penyakit dalam sudah hadir, menyediakan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen kami untuk kali ini. Kita ketemu lagi ya dok di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.